Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian sore ini kembali kita mau menunjukkan kepada teman-teman cara membuat penturi rakitan untuk hidroponik teman-teman sekalian kita namakan penturi rakitan untuk hidroponik karena ini kita akan gunakan di tandon nutrisi hidroponik teman-teman sekalian namun jika ini mau digunakan di ikan atau dimana saja itu sebenarnya bisa saja karena pada intinya ini akan sama fungsinya dengan aerator karena penturi fungsi utamanya adalah memberi udara ke dalam air atau memperkaya oksigen dalam air nah teman-teman sekalian disini sudah kita siapkan letter T pipa PPC 1 per 2 inci kemudian ada elbow ini kita sudah sediakan ini sebenarnya 2 elbow cuma ini ini bekas teman-teman sekalian ini sudah terlem tapi setelah kita ukur ternyata bisa dipakai kemudian ada pipa panjangnya 10 cm ini sekitar 30 cm tergantung dari kebutuhannya teman-teman ini 20 cm juga tergantung dari kebutuhannya teman-teman sekalian yang paling fokus yang paling fokus sebenarnya dalam penturi teman-teman adalah T karena disinilah kuncinya jadi ini sudah kita bikin lubang kecil yang ukurannya itu bisa masuk ke dalam seperti ini teman-teman sekalian jadi posisinya nanti akan seperti ini setelah masuk seperti ini maka kita masukkan lagi pipa yang 1 per 2 dan ditekan agar rapat supaya benar-benar rapat dengan tadi penghalang atau pelubang lubang-lubang yang telah kita buat setelah itu kita masukkan ini saringan udara jadi yang harus teman-teman perhatikan adalah posisinya tadi penghalang atau yang lubang ada disini makanya nanti udaranya disini jangan sampai terbalik kalau terbalik pasti gagal teman-teman sekalian harus yang di di lubang ini atau diberi penghalang tadi dengan lubang kecil harus posisinya di atas dia harus posisinya di atas seperti ini sehingga nanti udara bisa masuk dari sini nah makanya ini fungsinya nanti adalah ventilasi udara jadi udara akan masuk disini ini sekedar kita sambung ke atas teman-teman sekalian seperti ini supaya muat nanti udaranya bisa berada di atas permukaan air atau level air kemudian ini kita sambung seperti ini ini nanti adalah aliran air yang akan turun ke bawah dan disinilah akan muncul gelembung-gelembung air nantinya dan elbow yang satu ini ini nanti yang akan tersambung ke pembuangan pompa celup yang ada di dalam tandon dan bagaimana cara merakitnya teman-teman sekalian mari kita ke instalasi atau ke tandon nutrisi kita jadi kita akan tunjukkan ke teman-teman bagaimana cara memasangnya nah disini tandon kita teman-teman sekalian bisa dilihat ini ada top kerang yang sebenarnya berfungsi untuk mengatur debit air yang masuk ke instalasi jadi pada saat seperti ini karena debit kita masih kecil maka air yang dialirkan masuk ke instalasi debitnya masih kecil karena kalau langsung besar bisa jadi bibitnya terbawa arus atau hanyut makanya kita butuh kerang stop kerang seperti ini teman-teman sekalian untuk mengatur volume air yang kita alirkan ke dalam instalasi makanya pembuangan itu yang kita memanfaatkan untuk dibuat penturi jadi nanti akan kita pasang di ujung sini di ujung pembuangan ini teman-teman sekalian dan coba kita matikan dulu supaya mudah kita pasang dan ini sudah kita pasang teman-teman sekalian jadi penturnya sudah terpasang tinggal kita buka stop kerangnya nah setelah kita buka stop kerangnya suaranya sudah ada dan gelembung-gelembung udaranya juga sudah ada jadi ini ini hasilnya teman-teman sekalian penturi rakitan kita dan gelembung-gelembung udaranya lumayan banyak lumayan bisa mendinginkan tandon nutrisi kita demikian teman-teman sekalian terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh